Yang saya ingin tanyakan, untuk laki-laki jatahnya dua, apakah dengan dua itu kita bisa dicicil? Artinya misalnya tahun ini satu, tahun depannya satu lagi. Baik, ada pun masalah AKK itu disunahkan dan kapan AKK itu disunahkan? Dan siapa yang sunnah? AKK disunahkan atas orang tua. Jadi orang tua yang punya anak, sunnah dia mengakikai anaknya. Bukan saya yang mengakikai abah, saya bukan saya yang mengakikai abah. Jadi AKK itu pada dasarnya adalah jika seorang bapak dikarunia oleh Allah putra, seorang anak, maka sunnah bagi bapak, bukan bagi anak. Sunnah bagi bapak untuk mengakikai madhab kita. Jumur ulama mengatakan sunnah, ada sebagian mengatakan wajib. Nah kapan? Ya kapan anak itu lahir, sunnah untuk diakikai? Umumnya adalah di hari ketujuh. Sambil diberi nama. Dan tujuan AKK adalah juga untuk memberitahu orang-orang. Dan juga sedekah agar anaknya dijaga oleh Allah. Kemudian memberitahu, jangan sampai kaget loh anak siapa begini. Kalau hari ketujuh gak punya duit ya ditunggu. Hari ke-21. Yang gak punya ya kapan saja? Tahun depan deh. Sampai kapan? Sampai anak itu balek. Sudah head bagi wanitanya. Atau keluar mani di usia 9 tahun ke atas. Atau seorang laki-laki sudah balek, sudah keluar mani. Maka saat itu orang tua lepas. Tidak dituntut dengan yang namanya korban, apa? Akekah. Sudah. Berarti sudah ke daluarsa. Seperti sholat duha wa, sunnah bagi ibu. Kapan? Mulai dari terbit matahari sudah meninggi sampai matahari kencang di atas sebelum itu. Setelah kelewat, ya sudah kelewat. Berarti kesunahannya kelewat, sudah. Kesunahannya kelewat. Kenapa anakku sudah balek, aku belum sempat mengakekai dia. Sampai di situ batasnya. Setelah dia belum balek, maka orang tua sunnah untuk mengakekai. Kemudian, pertanyaannya tadi, laki-laki dua. Dijijil ya boleh saja lah. Dijijil boleh sekarang, aduh punyanya kambing satu, sembelah satu. Nanti ada lagi, sembelah lagi, dua. Boleh? Tidak ada masalah. Kemudian ada masalah hakekah lagi. Jika seandainya anak kita sudah terlanjur balek, belum sempat kita akekai, apakah boleh dia mengakekai untuk dirinya sendiri? Ya boleh. Paling tidak itu jatuh sedekah. Akekai. Misalnya apa? Saya belum. Mungkin orang tuanya ngomong, nak, aku dulu malam laharat fakir, nak. Jadi aku belum sempat mengakekai kamu, nak. Ya sudah lah. Kalau begitu ya. Seorang bapak boleh memberikan kambing kepada anaknya, anak ini kambing, akekahlah untuk dirimu sendiri. Baik, ini boleh. Ataupun dia mencari kambing, saya belum menakekah. Agar mendapatkan sunahan. Biarpun sebagian lama mengatakan tidak. Tidak jatuh akekah. Tapi yang jelas, dengan menyemleh kambing itu seperti sedekah. Sudah dapat pahala. Jadi boleh menakekai dirinya sendiri. Tapi tidak dituntut lagi secara sunnah, seperti waktu duha sudah kelewat begitu. Ini adalah masalah. Akekah boleh dicicil. Tidak jatuh. Dan kita menakekai. Tidak jatuh. Terima kasih.